Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita saudara. Beberapa hari yang lalu, bahkan sampai hari ini kita mendengar berita-berita yang tidak mengenakan. Bahkan berita-berita yang begitu menakutkan, termasuk dengan virus koron. Saudaraku, kalau saudara membaca di surat kabar media sosial atau di berita akhir-akhir ini, banyak sekali berita-berita tentang virus koron. Dan yang menarik saudara, beberapa gereja bahkan beberapa tempat menutup ibadahnya. Dan semua jemaat beribadah secara online di rumah masing-masing. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kotbah firman Tuhan melalui online, melalui kotbah online. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat keadaan akhir-akhir ini, begitu banyak sekali masalah, begitu banyak sekali yang akan menjatuhkan anak-anak Tuhan termasuk dengan sakit kerajaan. Kita akan melihat beberapa hal yang luar biasa dari firman Tuhan. Dari 2 Tawarif Pasar 34, ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan. Harus kamu katakan demikian, Beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah. Pada waktu engkau mendengar firmanya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengroyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firmanku. Jadi dikatakan di sini ada beberapa hal yang luar biasa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ketika Raja Yehuda meminta petunjuk Tuhan dan firman Tuhan datang. Firman Tuhan pun datang kepadanya. Karena dia meminta petunjuk Tuhan. Saudaraku, berarti ketika kita menghadapi masalah termasuk sakit, penyakit, apapun namanya. Juga berita-berita yang mencegah, berita-berita yang menakutkan. Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Baiklah kita meminta petunjuk Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini dikatakan kepada Raja Yehuda. Raja Yehuda meminta petunjuk Tuhan. Dia tidak meminta petunjuk dari manusia. Karena pertolongan manusia terbatas, pertolongan manusia terbatas. Dan dia tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Di sini dikatakan saudara, Firman Tuhan datang kepadanya. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah. Pada waktu engkau mendengar firman yang terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Dan oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, Mengolihakan pakaianmu dan menangis di hadapanku. Saudara bayangkan bagaimana Raja Yehuda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan dia merendahkan diri dan dia mendengarkan firman Tuhan. Berarti kalau masalah itu datang, berarti kalau tantangan itu datang, Itu adalah kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri artinya menghormati, mengagumi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Beberapa saat ini kita kurang menuju Tuhan. Mungkin beberapa saat ini kita sibuk. Kita disibukkan dengan semua pekerjaan, dengan semua pelayanan. Tetapi hari ini Tuhan inginkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan juga mendengarkan firman Tuhan. Berarti membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menghadapi semua tantangan. Termasuk sakit penyakit. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi, saudara. Yang ketiga, di sini dikatakan mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku. Berarti harus dengan sepenuh hati, harus dengan sepenuh jiwa. Bukan dengan setengah hati. Karena Raja Yehuda dengan sepenuh hati membawa rakyatnya, membawa penderitaan yang dihadapi bersama dengan rakyatnya. Mengoyakkan pakaiannya dan menangis di hadapan Tuhan. Saudara ku, apa yang terjadi? Aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tuhan mendengar anak-anaknya yang merendahkan diri. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar semua kelukesan kita. Tuhan mendengar semua tangisan anak-anaknya. Dengan bercucuran air di mata. Dengan sepenuh hati. Tuhan mendengarkannya. Kalau Tuhan mendengarkannya, pasti Tuhan akan menjama. Pasti Tuhan akan menyembuhkan. Pasti Tuhan akan melalukan semua tantangan, hambatan, bahkan sakit, penyakit termasuk virus-virus corona. Tuhan akan menghalau semua virus-virus corona itu. Dan Tuhan akan memberikan kita kedamaian, ketenangan, sukacita, dan berkat Tuhan yang luar biasa diberikan buat anak-anaknya. Hari ini kita akan melakukan semua yang Tuhan katakan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan juga dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Dan menangis di hadapan Tuhan. Membawa semua beban masalah kita. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Bahkan lebih dari sekedar pemenang. Untuk itu, saudara, jangan takut. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan anak-anaknya yang merindukkannya. Bahkan yang ingin menyenangkan hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kegamaian. Tuhan berikan kemenangan. Bahkan Tuhan berikan semua yang terbaik. Buat anak-anakmu di Indonesia dan di seluruh dunia. Supaya kuasa Tuhan. Supaya tamai sejahtera Tuhan. Supaya berkat dengan tercura bilur-bilurmu Tuhan. Sudah menyembuhkan yang sakit. Bahkan semua yang saat ini terjangkit virus. Semua yang ada dalam pemantauan juga. Tuhan berikan mereka kedamaian, ketenangan, kesembuhan. Jadikan semua masalah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermiyakkan. Tuhan diagungkan. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.